Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arti Mewon di channel Arti Tagang Batik semoga sehat bagaimana kabarnya semoga sehat selalu ya semoga sehat selalu amin diberikan kesehatan terus yang belum mendapat kerjaan semoga segera mendapatkan kerjaan lalu yang belum menemukan jodoh ya oke kita ketemu jodoh amin lalu yang ada utang atau ada tanggungan ya semoga diberikan rezeki lu eh amin punya tanggungannya atau utangnya oke nah kali ini nah ini ada pesanan lagi dari Kak Rahmatul Hidayah di sumber bangun ya RT3 RW 00 kelurahan atau desa sumber bangun kejamatan sekolah sekolah darat itu sekolah takiki ya di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan beliau itu beli sari bib keluarga ya beli sari bib keluarga ini damai satu kemeja langan panjang satu sama kemeja yang size s1 kemudian untuk ayahnya ini satu lagi ya semisutra satu piece size L ya wejanya juga size L lalu ada pesanan yang lainnya ini pesanan dari Kak Zakiah Nugrahaini M ada M namanya di Kabupaten Sleman Jogjakarta Jogjakarta ini beliau pesan Lure ya Lure 1 sama kehemnya size XL ya terus ada lagi pesanan dari Kak Yudun Antonita di Jalan Kiai Sekar nomor 147 ya di sumber Kedawang Maneni Leces Utara Pondok Santren Al-Amri Barat Pasar Leces Kabupaten Proboliko nah ini Jawa Timur ya ini beliau pesan pesan dasar Anang 6 bisnis pesantren al-Amri dan saldran al-Amri daftaran anak 6 bisnis nah bungkus langsung tak mulai dari dasarnya ya ini nanti masing-masing saya pakai antaraja saya pakai kalau yang dari kutai lagi itu dikirim pakai TV nantikan biasa Oke Alhamdulillah Oh ya per hari ini yang perhari ini subscriber YouTube saya itu sudah itu sudah sampai angkat 2004 nambah lagi 2004 Alhamdulillah berarti apa itu namanya olahkan anak bani ketinggalan subscriber YouTube-nya sudah sampai di 2004 subscriber Alhamdulillah dan per hari ini ya tapi pun ada yang tanya itu ada yang tanya padanya Alhamdulillah oke tapi rezeki banyak rezeki kong-kong kosong kong-kong-kong kaya buah satu ini ini ya ya Nah itu sih sekurang usut kreker ya itu pokok-kokor satu sembun tersegini Oke karena ini kan mau buasanya mau buasa biasanya orang-orang mulai cari baju cari baju untuk lebaran dan kebetulan biasanya nganggungnya yang kurmalnya lebaran kan kalau masalah nikahan nah kalau masalah nikahan biasanya nganggung patek ya biasanya pakai patek lah saya jualan patek dan ini dengan bisa beli patek ke saya yang lalu patek whatsapp boleh nganggung ya di nomor 089665538102 langsung whatsapp boleh Google tulang patek ya dengan panjang-langang pende cari pitan keluarga masing-masing ada juga kemeja semisutra jadi negeri saling bu entah itu untuk PHR karyawan iso wajar nikahan iso untuk baju itu baju perandangnya perandang nikah ini juga bisa oke atau di baju kekondangan ini mengusah rindutan kekondangan iso untuk harian iso untuk instansi kekondangan iso jadi memang badai itu banyak-banyak gulanya ya untuk kerja di kantoran itu juga bisa oke banyak gunanya patek jadi itu apa namanya nggak usah itu nggak usah malu atau oke atau kurang pete ya kalau kalau pakai patek ya karena kan ini bajunya baju badiru Baju Indonesia ya Baju apa namanya tradisional Indonesia sedangkan kesamaan sekarang itu sudah dimodif ya dengan motif-motifnya motif-motif tradisional tapi kan nanti modalnya dibuat model yang itu model ketinggian begitu kan entah itu dikombinasikan atau mungkin dibuat apa itu namanya buat lebih wah itu kan juga bisa hasilnya diganti-ganti masing-masing oke nah yang ini pesanan dari Kak Rokmantur Hidayah nah beliau itu WhatsApp saya langsung telepon jadi nomor teleponnya beliau sama nomor WhatsAppnya itu bedanya kalau beda-beda nomor jadi ada dua nomor yang WhatsApp sendiri yang telepon itu pakai nomor sendiri beliau tanya-tanya tanya-tanya setelah tanya-tanya apa itu namanya baru pesan pesan terus transfernya itu tadi pagi jadi biasa beliau tanya-tanya itu kan malam ya sambil bungkus malam ya beliau WhatsAppnya itu kan malam jangan berapa ya jam 9 mungkin jam 9 atau jam 8 malam saya lupa ya jam 9 atau jam berapa malam ya karena saya itu kan kalau malam itu kebetulan ada itu ada ada apa itu Oh ya jam berarti jam jam 10 malam mungkin ya mungkin jam 10 jam 9 atau jam 10 kalau malam itu film korea api aku nonton pak biasanya saya nonton sama istri kalau ada film korea sih maksudnya kebetulan tadi malam itu ada film korea ya jadi ketika saya nonton berarti mulai dari jam 9 terus pas pertengahan filmnya pertengahan film filmnya filmnya satu jam mungkin baru episode pertama ya pertengahan film beliau itu langsung telepon terus tak pause filmnya terus tak angka setelah itu beliau itu tanya-tanya kesayangan tanya-tanya kesayangan tanya-tanya kesayangan apa itu namanya size terus harga ya size harga sama pertanyaan beliau yang pertama itu yang paling bagus bahannya yang paling bagus bahannya apa kalau kalau bisa ya yang paling bagus itu semisutra semisutra kan tapi kan kalau semisutra itu enggak enggak buat saring bintang sedangkan beliau itu pesannya itu untuk saring bintang keluarga nah begitu terus beliau tanya-tanya modelnya kemudian tak itu lewat WhatsApp saja lewat WhatsApp saja setelah WhatsApp berarti kan cepat di tukoneponnya paling 4 menit-5 menit terus setelah itu dilanjut WhatsApp WhatsAppnya juga enggak lama kan tak kirimkan ini yang selalu bikin keluarga ikut sambil nonton drama korea ya saya ini yang paling berkeluarga ini yang kokolan apa namanya yang yang kemeja padeh sutra itu kan terus tak kirimkan juga yang koko padeh itu nah terus beliau milih apa itu namanya milih milih motif nah beliau milih motif yang ini tapi beliau milih motif yang ini sama sutra sama koko gitu kan nah memang kokonya enggak jadi karena mungkin beratnya itu lebih dari satu kilo ya dengan ini kan kalau pakai tiki itu ongkirnya ya ke tempat beliau ke kutai ini sekitar 60.000 ya Pak per kilonya jadi lebih 60.000 kalau tiki itu ada toleransi ada toleransi sekitar 200 atau 300 gram mungkin saya lupa ya 200 kembali keuangan itu masih hidup masih sampai itu namanya masih oke ya satu kilo lebih 200 gram itu masih masih masuk satu kilo makanya beliau pesennya ini dulu yang kokonya nanti ada dulu dengan saya sama kalau koko ya koko kalau koko gemisnya koko itu kan size-nya hanya tiga ya mlxl itu dengan beliau beli koko itu untuk anaknya beliau yang ini masih SMP mungkin atau kelas 6 SD 12 12 12 tahunnya kelas 6 SD mungkin kalau saya ingat saya kelas 6 SD makanya cuman katanya badannya agak besar terus minta size S ya size S ya size S nah yang pokoknya yang pokoknya yang pokoknya pokoknya nanti katanya ini ongkir per kilo ya ongkir per kilonya sekitar 60.000 rupiah ini kami satu kemeja sutra purpuring satu sama kemeja kartun satu sama hem hem itu hem size S ya hem kartun itu satu Insyaallah satu silahkan ya Insyaallah satu silahkan ya Insyaallah satu silahkan kalau nilwe habis yang pusing ongkirnya ongkirnya 60.000 ya belum nanti tak asuransikan nah oke Kak Roh Matur Hidayah ya Matur Nuwon ya di mana nih di Kejamatan Sekolah Barat di Kuntai Barat di Matur Nuwon atas kepercayaannya jadi beliau sekalian setelah whatsapp itu setelah WhatsApp terus totalan dengan biasa beliau tanya bisa co3 bukan co3 co2 co2 itu akhirnya beliau minta ditutalkan kan terus tak totalkan setelah tak totalkan beliau minta rekening langsung nah terus tak kiriman tak kirim itu kan rekeningnya istri saya kan tak kirim rekening BNI BRI sama mandidi seperti biasa kan beliau tanya mandi BRI nya ada nggak itu kan kalau kalau nggak sama kan mahal ada 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 minyak terus mungkin belum belum baca kan Oh ya itu ada di tengahnya langsung masalah maaf katanya terus bilang tak transfer besok terus tadi pagi beliau transfer nah ini habis mahrif baru mau tak kirim ya habis mahrif ini mau tak kirim Insyaallah ini udah bener ya hal amatnya ya sumber bangun rp3rb kosong-kosong ya Kelurahan atau desa sumber bangun Kejamatan Sulak Darat Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur nah ini nanti setelah ini langsung tak kirim pakai tiki ya tiki reguler penggirnya sekitar 60.000 rupiah terus nanti tak asuransikan Insyaallah sampai asuransinya itu kan asuransi kehilangannya Insyaallah sampai dengan kan selama karena selama ini pernah hilang bahwa asuransikan itu saya pakai asuransi itu kan yang lewat YouTube-nya kalau lewat Sobri itu kata asuransikan yang kalau customer YouTube itu tak asuransikan itu selama pertamakan YouTube awal Corona Mei 2020 sampai sekarang yang berdua tahun kan kalau misalkan YouTube pasti mesti tak asuransikan Pak tercuali yang pakai indah kargo itu enggak enggak di asuransikan ya indah kargo sama takota kargo itu enggak enggak bisa di asuransikan tapi kalau JNE kargo JNE itu JNE CTR kargo yaitu masih bisa di asuransikan itu tak asuransikan selama ini kan dan alhamdulillah belum pernah hilang raya Jadi kalau jadinya ngeliat eh apa itu namanya video saya dari awal dari pesanan awal sampai sekarang kita asuransikan terus asuransikan murah ya misalnya berper 200.000 paling bayar 500 perang terus kalau 500.000 yang paling 2.000 perang-2.000 perang sampai sekarang belum pernah ada kehilangan jadi insyaallah kalau jadinya pengen beli saya Insyaallah sampai dengan selamat ya toh juga itu berarti bisa di track ya bisa dilacak dengan mudah yang meracak pakai itu sampai itu namanya Raja Ongkir atau di websitenya websitenya jasa kirimnya misalnya ada di JNT ya laca pakai JNT itu bisa ya itu bisa bahkan kalau di websitenya lebih lebih itu lebih detailnya ada kurir yang nganter sama nomor telepon kurirnya itu juga ada biasanya ada itu kan jadi luwek luwek tidak apa luwek aman sama nanti waktu kurir menyerahkan target itu kan ada tanda tangannya biasanya yang kadang itu juga ada foto penerimanya foto penerimaan paket itu juga ada misal menggolakan terus saya terus sebagai penerima saya menerima paket gini kan terus ini alamatnya disini terus foto segera satu foto jadi kelihatan wajah bingungan terus gudata jadi insyaallah intinya selama ini ya selama ini saya ngirim paket belum pernah kehilangan itu belum pernah Alhamdulillah kalau kau mungkin kasus lainnya salah kita salah nempel alamat wajar lah ya itu yang yang itu yang Shopee itu pernah terus yang digirim tapi customer COD terus gak mau bayar kembalikan ke saya itu pernah intinya barangnya itu belum pernah hilang ya gitu barangnya belum pernah Oke terima kasih ya terima kasih sahabat atas persayangannya ya apabila terselah-selah kata saya mohon maaf dan apabila jendela ingin memesan batik yang hubungi saya saja hatimewa di nomor 08966 5538102 langsung WhatsApp baik pak langsung WhatsApp baik Insyaallah langsung tak bales ya saya jualan batik ya batik kemit jalangan panjang itu yang paling jalan panjang ngapainnya ada gamis ada blouse atau tuniknya sama koko-koko batik itu banyak ratun oil yaitu kombinasi batik ada bordernya itu saya juga jual sama kemijan sutra full puring itu saya juga jual satu lagi ya gamis-gamis pilih maku ya berpulang Pak seng aku rado doliu taster-taster saya jualan Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap sehatnya tetap sehat tetap semangatnya amin ya tetap sehat rezeki lancar amin selamat menikmati